Pemirsa kantor perwakilan Bank Indonesia KPWBI Bali masih menaruh keyakinan pertumbuhan ekonomi Bali di kuartal 2 2021 masih positif. Estimasi sementara triwulan 2 2021 ekonomi tumbuh membaik terbatas. KPI Bali Trisno Nugroho menyampaikan beberapa alasan membuat estimasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 atau April hingga Juni 2021 bisa membaik terbatas. Salah satunya vaksinasi yang masif dilakukan di Bali saat ini, termasuk adanya informasi Bali merupakan salah satu daerah saat ini tertinggi vaksinasinya. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Bali triwulan 1 baru bisa jelas pada minggu pertama Mei 2021 mendatang seiring laporan BPS. Kendati demikian untuk estimasi pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2021 ini masih mengalami kontraksi. Kendati demikian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tersebut lebih baik dibandingkan posisi kuartal keempat 2020. Ia pun berharap program vaksinasi diharapkan mempercepat herd immunity, sehingga selain melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19, juga mendorong pemulihan ekonomi. Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Arte Ardano Sukawati mengatakan, sekitar 600 ribu warga Bali sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19, Bali menjadi salah satu provinsi dengan capaian vaksinasi tertinggi. Dari rasio jumlah penduduk sebanyak 4,32 juta jiwa, Bali tercatat sebagai provinsi dengan capaian tertinggi dalam program vaksinasi COVID-19. Pemerintah Provinsi Bali menurut dia menggencarkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, guna meningkatkan kekebalan warga terhadap penyakit tersebut menyusul rencana pembukaan kembali pariwisata Bali pada Juli mendatang. Suardika Bisnis Bali melaporkan.